Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Jika bermimpi mengenakan sepatu sandal Berarti dia akan memangku sebuah kekuasaan atas suatu negeri Bila dia layak mendapatkannya Bila tidak layak, ditakwilkan dengan perempuan kaya Yang tidak memiliki teman dan kerabat Mengenakan sepatu bingkap Ditakwilkan dengan perjalanan di laut Jika mengenakannya bersama senjata Menunjukkan keselamatan Sepatu baru ditakwilkan dengan keselamatan Dari hal yang tidak disukai dan terpeliharanya harta Jika dikenakan tanpa senjata Menunjukkan kebingungan yang dalam Sempitnya sepatu menunjukkan tingginya kebingungan Yang lain menakwilkan sepatu yang sempit Dengan utang, penjara, dan rantai Jika longgar Ditakwilkan dengan kebingungan Karena urusan harta Jika sepatu baru Maknanya berkaitan dengan Keterpeliharaan dan makna positif Bagi pelaku mimpi Jika sepatu bolong Berarti dia tak dapat melakukan pemeliharaan Jika bolong itu dikaitkan dengan makna bingung Bolong yang jelas ditakwilkan dengan jalan keluar Yang sulit didapat Jika bermimpi mengenakan sepatu dengan pakaian dan jubah Hal itu menunjukkan bertambahnya keagungan dan kelapangan dalam penghidupan Mimpi sepatu menjelang musim dingin menunjukkan kebaikan Sedangkan mimpi sepatu menjelang musim panas menunjukkan kebingungan Jika bermimpi melihat sepatu tetapi tidak memakainya Berarti dia akan memperoleh harta dari kaum asing Hilangnya sepatu berarti hilangnya keindahan Jika takwil sepatu itu berkaitan dengan makna kebingungan dan utang Hilangnya sepatu ditakwilkan dengan jalan keluar dan selamat dari kebingungan dan utang Jika bermimpi mengenakan sepatu yang sederhana Hal itu menunjukkan pernikahan dengan perawan Jika bermimpi bahwa dua sepatu dicuri darinya Dia ditimpa dua kebingungan Mencopot sandal berarti berpisah dengan pelayan atau istri Berjalan mengenakan sepatu sandal menunjukkan perjalanan jauh dan jalannya Jika tali sandalnya putus berarti dia akan menghentikan perjalanannya Jika soalnya patah talinya yang dicapit itu putus atau rusak Berarti dia akan mengalami persoalan yang menghambatnya melakukan perjalanan Tujuan melakukan perjalanan mengikuti warna sandal Jika sandalnya hitam berarti hendak mencari kekayaan dan kemegahan Jika merah berarti untuk mencari kesenangan Jika hijau berarti demi dunia Jika kuning berarti untuk urusan penyakit dan masalah Jika bermimpi memiliki sandal tetapi tidak mengenakannya Berarti dia akan punya istri Jika mengenakannya berarti dia akan menggaulinya Jika sandal itu tidak memiliki pasangan berarti perempuan itu gadis Demikian pula takwilnya jika sandal itu sepasang dan belum dipakai Jika mimpi berjalan dengan dua sandal tiba-tiba yang satu terlepas Berarti dia akan berpisah dengan saudara atau temannya Mimpi berjalan dengan sandal ditakwilkan dengan perjalanan darat Jika memakainya tetapi tidak berjalan menunjukkan perempuan yang akan dinikahinya Jika dia berjalan dengan sandal itu berarti akan menggauli istrinya Sandal yang tidak berpasangan ditakwilkan dengan harta Sedangkan sandal yang berpasangan ditakwilkan dengan perempuan Sandal yang bertali ditakwilkan dengan anak perempuan Sandal yang terbuat dari perak ditakwilkan dengan perempuan merdeka yang cantik Sandal yang terbuat dari timah ditakwilkan dengan perempuan yang lemah Sandal yang terbuat dari api ditakwilkan dengan kekuasaan Sandal yang terbuat dari kayu ditakwilkan dengan perempuan munafik yang berhianat Sandal yang hitam ditakwilkan dengan perempuan kaya dari keturunan bangsawan Sandal berwarna ditakwilkan dengan perempuan yang perilakunya berubah-ubah Sandal yang terbuat dari kulit binatang buas ditakwilkan dengan kejoliman penguasa Sandal yang terbuat dari rami ditakwilkan dengan perempuan yang menutup auratnya Dan pandai membaca Al-Quran dengan fasih Mencopot sandal ditakwilkan dengan keselamatan dan diraihnya kekuasaan Karena Allah SWT berfirman maka lepaskan kedua terompahmu Quran Surat Toha Ayat 12 Seseorang berkata kepada Ibn Sirin Aku bermimpi sandalku hilang Lalu aku menemukannya setelah lelah mencarinya Ibn Sirin berkata Kamu mencari harta lalu mendapatkannya setelah menderita Ada yang menakwilkan berjalan memakai sandal dengan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT Seseorang bertanya kepada Ibn Sirin tentang kedua kakinya yang memakai sandal Ibn Sirin menjawab Kamu akan melakukan perjalanan ke negeri Arab Ada yang menakwilkan sandal dengan saudara Diceritakan bahwa Seseorang menemui Ibn Sirin seraya berkata Aku bermimpi berjalan dengan sandalku Tiba-tiba tali sandal satunya putus sehingga aku biarkan saja dan aku melanjutkan perjalanan apa adanya Ibn Sirin bertanya Apakah kamu punya saudara yang telah lama pergi Dia menjawab Ya Ibn Sirin berkata Kamu pergi bersama ke suatu negeri Lalu kamu meninggalkannya di sana dan kamu pulang sendirian Orang itu mengiakannya Ibn Sirin beristirja lalu berkata Saya melihat saudaramu telah pergi meninggalkan dunia Sebentar lagi berita kematiannya akan datang Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh